pertama-tama kalian bisa masuk melalui mirpod.com lalu kalian bisa pilih login disini ada student teacher administration nah kita pilih yang teacher dan kalian bisa masuk melalui google atau pilihan yang lain setelah masuk tampilannya seperti ini kalian pilih create and lesson disini ada banyak pilihannya ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan disini kalian bisa add content dan disini ada beberapa fitur menarik interaktif yang dapat kalian gunakan saat pembelajaran disini ada interaktif ada quiz and game discussion nah kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian disebelah kanan disini kalau di klik kita akan mengetahui bagaimana fitur tersebut saat digunakan nanti nah ini seperti draw it fill in the blank nah seperti ini tampilannya kita coba pilih fill in the blank nah disini kita menyiapkan tulisan terlebih dahulu tinggal copy paste maksimal seribu karakter dari sebelah kiri kalian bisa menyesuaikan dengan warna yang kalian inginkan atau tampilan yang kalian inginkan kemudian klik kanan bawah next nah ini kalian bisa memilih kata-kata yang ingin kalian hilangkan di dalam kalimat tersebut setelah itu pilih next dan akan muncul sukses kalimat sukses di atas tampilannya nah ini kita coba yang time to climb disini kalian bisa memasukkan question nah disini saya sudah menyiapkan beberapa question and answer tinggal kopas saja nah jika ingin menambah answer kalian bisa klik add answer atau jika ingin menambah question kalian juga bisa klik add question selamat menikmati 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 nah disini kita hanya bisa menambahkan pilihan jawaban hanya 4 pilihan tidak bisa lebih kemudian klik next and done nah di pojok kanan atas kalian bisa menambahkan durasi waktu saat siswa nanti mengejarkan atau bisa menambahkan referensi gambar tentang soal-soal yang kalian gunakan sebelum kita menuju next, kita memilih jawaban yang benar terlebih dahulu agar nanti saat menghitungan jawaban bisa otomatis keluar nah jika kalian ingin menambahkan soal-soal lagi, kalian bisa menambahkan klik tanda biru yang tadi dan ini adalah beberapa pilihan soal-soal atau cara-cara interaktif yang bisa kalian pilih setelah dirasa sudah cukup kalian bisa klik next di pojok bawah banan dan akan keluar seperti ini soal akan keluar di tampilan awal disini ada student page yang berisi kode yang akan kalian gunakan saat siswa mengejarkan soal dan disini juga bisa mengatur berapa lama siswa bisa mengejarkan soal tersebut nah ini kita ganti menjadi 65 hari di preview kalian bisa klik dan akan keluar seperti ini ini adalah tampilan siswa saat mengejarkan soal nah disini tinggal menyesuaikan sesuai dengan kata-kata yang kosong atau yang blank disini disini sesuai juga bisa memilih jawaban yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan karena ini hanya preview jadi tidak bisa di klik selamat menikmati nah ini saya punya contoh soal yang sudah saya buat sebelumnya tentang naratif teks disini ada video dan di video akan kita bisa mengatur detik berapa atau menit keberapa kalian ingin memberikan pertanyaan kepada siswa nah disini akan keluar otomatis nah ini siswa bisa menjawab pertanyaan tersebut saat menonton video nah yang ini melengkapi kata-kata yang rumpang sama seperti sebelumnya tadi dan yang ini adalah memory test nah siswa bisa mengingat-ingat tempat atau kata-kata yang sama nah seperti ini contohnya nah seperti ini contohnya disini ada time to climb ini juga sama seperti sebelumnya tadi ini juga sama seperti sebelumnya tadi nah siswa bisa menjawab atau memilih jawaban jawaban dan disini dan disini siswa bisa mencocokkan kata atau sinonim yang sama seperti ini lesson dengan class nah saat tepat nah saat tepat akan keluar tanda seperti itu nah ini adalah ruang diskusi untuk siswa jadi siswa bisa membaca atau memperhatikan pertanyaan dari guru dan siswa bisa menuliskan pendapatnya di share your talks nah nanti akan keluar pendapat-pendapat siswa di layar guru nah kita coba tampilan siswa join a lesson kita masukkan kode yang diberikan oleh guru tadi lalu klik join dan akan muncul seperti ini harus memasukkan nama terlebih dahulu lalu klik join lesson nah disini muncul soal-soal yang sudah dibuat oleh guru seperti ini fill in the blank yang selanjutnya ada time to climb disini kita bisa memilih karakter yang kita mau nah disini saya memilih karakter pingwin lalu setelah memilih karakter kita klik join game setelah itu akan muncul seperti ini nah kalian bisa memilih jawaban yang tepat saat jawaban kalian tepat pingwin akan mendaki naik ke gunung nah nanti akan muncul peringkat seperti ini siapa saja yang akan mendapat peringkat tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati